Assalamualaikum Ternyata rahasia terbukanya mata batinmu Akan membuat iblis dan pasukannya Lebih kalang kabut dalam melakukan tipu daya pada dirimu Sebab mata batin merupakan inti terdalam yang bersemayam di kedalaman hatimu Yang apabila terbuka Maka kamu akan lebih mudah mengendalikan hawa nafsu liar dalam dirimu Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kepentahan dalam halur takdir hidupmu Iblis dan pasukannya akan selalu berusaha membuat mata batin terhutup Sebab jika mata batinmu terbuka Maka antara dirimu dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan terjalin komunikasi secara maksimal Perlum hatimu akan dipenuhi cahaya dari maha cahayanya Dan itulah inti dari rahasia terbukanya mata batinmu Maka renungi rahasia cara untuk membuka mata batinmu Rahasia pertama Jauhkan dirimu dari dosa-dosa Dan sekaligus memohon ampun secara sungguh-sungguh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pertutupnya mata batinmu Diakibatkan oleh debu-debu dosa-dosa Maka di setiap tetes air matamu di keheningan malam Menyesali kefilafanmu Mohonlah ampun pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang akan mencernihkan mata batin Dua tetes air matamu di keheningan malamu Dua dini hari di ujung malamu Akan membuat Allah ridho Dan irai mata batinmu Akan mulai dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rahasia kedua Upayakan intensitas lisan dan hatimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan apapun Konsentrasikan hatimu Bahwa disitu ada kehendak Allah Dan ada contoh Rasulullah s.a.w. Dalam keadaan sedih atau bahagia Dalam tangis maupun tawa Miskin atau kaya Dalam keadaan apapun Kontemplasikan hati Gerak dan lisanmu Untuk menyatu dengan kekuatan langit Yang dengan itu Cahaya dari maha cahayanya Dan menyatu dalam dirimu Lalu Kamu akan bisa merasakan kekuatan yang selama ini terpendam Di kedalaman mata batin Rahasia ketiga Dengan kuatnya doamu Agar Allah subhanahu wa ta'ala Selalu melindungi Allah subhanahu wa ta'ala Adalah peneman terbaik Dalam hujubmu Maka Dengan menggembur langit Dengan doa-doamu Meskipun kamu sering tilaf Dengan dosa-dosa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengirimkan malaikat-malaikat Untuk menguatkan mental dan batin Tanda-tandanya Air matamu sering tumpah mendadak Tanpa sanggup kebendung Dan bahkan Tanpa ada penyebabnya Mata batinmu Terlangitkan Dengan lantunan tasbih para malaikat Sebagai kadu istimewa Atas kuatnya doamu yang tak kenal Rahasia keempat Satukan cahaya mata batinmu Dengan cahaya mulia Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Caranya Sekuat yang kamu mampu Duplikasi kehidupan beliau Salallahu alaihi wa sallam Mulai dari bangun tidur Hingga mau tidur kembali Sebab Di balik kehidupan beliau Salallahu alaihi wa sallam Ada jaminan Ridha Allahu subhanahu wa ta'ala Dan dengan itu pula Maka Allahu subhanahu wa ta'ala Akan menyeru Pada seluruh penduduk langit Untuk selalu mengiringimu Dan mencintai Kamu akan dijadikan Tumpahkan oleh Allahu subhanahu wa ta'ala Sebagai Al-Quran yang berjalan Menerangi kegelapan hati manusia Yang sebagian besar Sedang terjebak Dalam kegelapan dunia Rahasia terakhir Di penghujung malamu Tumpahkan seluruh kelup kesamu Pada Allahu subhanahu wa ta'ala Sebab Pasti Allahu subhanahu wa ta'ala Akan mengujimu dengan Keben yang lebih berat Dibandingkan orang lain Jika kamu berusaha Membuka mata batin Maka Persiapkan Menta Karena badai Di alur takdir hidupmu Akan memporak-poradakan Tanpa beritahu Ajaibnya Di tengah Kemuruh badai hidupmu itu Allahu subhanahu wa ta'ala Selipkan rasa bahagia Ketika tangismu luruh Di ujung fajar Meskipun sama sekali Tak sejuilpun Ungkapan hatimu yang terkejut Membumikan rahasia Mata batin itu Tidak mudah Namun Bukan berarti tidak mungkin Asalkan Dilakukan sesuai syariatnya Disertai kekuatan Dekat yang kuat Untuk senantiasa Berlindung pada Kekuatan Allahu subhanahu wa ta'ala Yang maaf Semoga Allahu subhanahu wa ta'ala Mengatakan Terakhir kita semua Dengan mata batin yang terbuka Hingga kematian menghampiri Dalam keadaan Allah Ridho Dan menempatkan kita semua Di dalam surga terindah Dan menempatkan kita semua Dan menempatkan kita semua